Bisa solid, kalau kemana-mana keluarga itu hokinya masih sama ada Amin guys Baru tren sekarang yang di dunia maya Minta 150 tembak dor yang bang Jadi bersiap kayak senengnya sih Engkau kalah, mesti gelo, tucu Terima kasih telah menonton 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 seperti itu tapi kalau senangnya itu ya misalkan burung juara burung istilah prestasi dapat mengangkat nama tim itu yang saya diharapkan untuk tim kita sebetulnya kayak gitu Mas ya kan guys dipersiapkan dibalik kata-kata almasulis tadi dipersiapkan dulu itu dukanya jangan sukanya terbuk persiap ke senengnya seko kalah kemesti gelong cucu dan rande ekspresi meneh benyakan gitu ya Om kalau ngomong-ngomong kalau ADR sendiri biasanya melatih merpati dimana ya kalau untuk tim ADR yang latihan utamanya itu di lapangan meleseh ganti warna untuk wilayah Klaten Jogja sekitarnya jadi satu di meleseh ganti warna kalau nanti ada waktu lu nggak misalkan yuk pindah ke Sonorjo kayak gitu Mas itu untuk player AB atau memang khusus ada ya Om di Malaysia itu di di Malaysia itu yang baku itu AB nya bakunya di lapangan meleseh ganti warna itu nanti kalau waktu ada lomba yuk keluar keluar gitu untuk menanggapi persaingan merpati Om dari Klaten sendiri khususnya juga Solo untuk aminnya gimana Om solusinya menanggapi persaingannya di dunia merpati sendiri di dunia merpati untuk konten Solo khususnya ya sebetulnya kan banyak-banyak tim-tim besar juga kan prestasi juga banyak itu hanya yuk berat sebetulnya soalnya kan ya ada tim-tim apaan atas suatu gambaran ada burung-burung di Klaten Solo itu juga persaingannya ketat jadi kita harus sebisa mungkin membangun untuk beternak supaya menghasilkan untuk persaingan yang lebih lebih bagus kita yuk membangun tim kekumpakan supaya nanti kedepannya melatih jadi burung berprestasi kayak gitu itu kali tim kami Mas menanggulanginya ya kalau boleh tahu lagi Om adakah cita-cita atau pencapaian yang belum tercapai dari tim ADR sendiri dalam arti target atau tujuannya gitu Om ya kalau yang namanya main burung pasti semua itu berharap untuk juara yang pasti kayak gitu ya kan Mas nah yang dicita-citakan dari tim kami seumpama itu ya itu tadi kita mungkin belum pernah juara di nasional harapan kita kan kedepannya biaya bisa lebih lebih bagus dapat juara di nasional kayak gitu cita-citanya kan harus gitu Mas punya tim kami Iya Wimoges jadi sejak menjadikan sebuah tim itu enggak gampang emang membuat tim itu gampang ibaratnya ngong-ngong ngobrol santai jadi tim tapi yang mempertahankan suatu tim itu yang sulit ya apalagi capekannya kalau sekedar cuma hobi ya hobi aja tapi kalau tujuannya untuk kedepan yang lebih serius jadikanlah kekumpakan tim yang solid dan Oke mungkin ya masa ada sih enggak masukkan atau motivasi atau saran buat sahabat Wiryo yang di luar sana yang mungkin baru masuk atau mau coba-coba di dunia merpati balap Oh gitu ya untuk yang baru masuk hanya masuk atau dianggap sebagai pemula untuk bermain merpati balap ya saran saya kan intinya pada ini bergabunglah sama tim-tim yang lama yang bisa untuk diajak konsultasi mengenai pelatihan perawatan pemilihan induk pemilihan player jadikan kedepannya biar enggak istilahnya apa ya keblondrong kebusuk lah istilahnya jadi itu untuk motivasi untuk tim-tim tim-tim-tim untuk pemula yang baru main jadikan nantikan tidak kecewa beli burung kecewa enggak jadi kayak gitu Mas jadikan lebih tertata gitu ya ya jangan ikut-ikutan konjok untuk player karena tuh aku andang ya kayak gitu ya jadikanlah hobi mau dibawa kemana dulu itu ya pastinya ya Om untuk pertanyaan terakhir Om nah kira-kira sampai nih kita channel MB sprint lovers enggak sih Om atau mungkin pernah ketemu sama Mas Wiryo gitu Iya kalau untuk channel MB sprint saya sering lihat di YouTube kalau untuk Mas Wiryo nya dulu waktu di Klaten sering ketemu di lapangan Malaysia sering meliput kayak gitu Mas enggak untuk saran saya untuk MB lover itu sering-sering kali dibuat liputan di kandang-kandang atau sama di lapangan itu jadikan sering-sering buat liputan nantikan bisa memperkenalkan kandang-kandang yang di mana-dari mana biar gitu Mas ya kritik gandangnya lebih dibanyakin di lapangan juga di kandang ya biar orang-orang enggak penasaran orang lebih tahu hasilnya dari kandang mana ya akan juara prestasi burung apa gitu ya oke oke mungkin segitu dulu kita ngosan ngobrol santai bareng Mas Sulis dari ADR Klaten habis ini kita lanjut cek cek atau keliling-keliling lihat materi juga indukan playernya tim ADR Klaten di akhir kata saya lelet aja juga kameramen saya Mas Fendi juga ada Mas Sulis dari tim ADR Klaten kita mohon pamit quote-quotnya dari Mbah Weryo tetaplah merendah saat kamu direndahkan buktikan jika kamu tidak seperti yang mereka katakan dalam filosofi Jawa kamu bukan mereka dan mereka bukan kamu jadilah ekspresi yang sesungguhnya yang setiap kali memperlihatkan keindahan juga kesempurnaan kamu oke tetap stay dan panen itu sedangnya MBC Print Lovers jangan lupa untuk like subscribe mari kita pamit MBC Print Lovers huyok berhubung sarawasi dadah terima kasih MBC Print Lovers huyok berhubung sarawasi dadah terima kasih MBC Print Lovers huyok berhubung sarawasi dadah terima kasih